Intro Bapak Ibu Adilin serta Muslembang yang berbahagia Tentu Muslembang pada ketempatan ini yang dilaksanakan dalam rangka yang pertama untuk menyemakati permasalahan dan juga prioritas pembangunan daerah terkhusus Kabupaten Samosir yang kedua menyemakati program kegiatan panggulikatif indikator dan target kinerja serta lokasi pelaksanaan kegiatan dan yang ketiga diselenggarkan Muslembang ini adalah untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional serta yang terakhir adalah verifikasi program dan kegiatan yang merupakan kemenangan daerah Kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang disuruhkan pada nasional Muslembang penyamatan dan Bapak Ibu Adilin yang saya hormati tentu Muslembang tahun ini untuk pemerintahan Kabupaten Samosir memiliki makna yang sangat strategis karena merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPDMD Kabupaten Samosir untuk periodisasi 2021-2026 tentu untuk itu kami sangat membutuhkan saran serta masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam upaya bersama-sama mewujudkan percepatan dalam pembangunan Kabupaten Samosir yang kita cinta ini tentu isu strategis dan permasalahan pada RPDMD Kabupaten Samosir untuk periodisasi 2021-2026 yang masih menjadi kendala dan tantangan harus segera dijawab dan dituntaskan dan menjadi menunjukkan dalam kegiatan program dan kegiatan antara lain yang pertama tentu masih adanya tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir yang kedua belum optimalnya pertumbuhan dan kegiatan ekonomi ketiga belum maksimalnya kemenuan kegiatan dasar serta akses infrastruktur dasar empat, menurunnya kualitas lingkungan hidup lima, belum optimalnya perlaksanaan reformasi birokrasi yang keenam, serta kualitas hidup sosial masyarakat dan perlaksanaan budaya asli yang terdekredasi tentu mengacu pada isu strategis tersebut dengan memperhatikan rancangan tema rencana kerja pemerintah dan rancangan tema rencana kerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 juga melalui metode pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat holistik, tematik, integratif, dan spasial maka tema yang yusuf pada rencana kerja pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2024 adalah penguatan, pengandirian, dan kegiatan masyarakat melalui peningkatan kualitas ekonomian, kesehatan, dan juga pendidikan yang mana fokus pembangunan ini diarahkan pada beberapa hal yang pertama yaitu untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ketiga, peningkatan aksibilitas dan kualitas infrastruktur keempat, pengelolaan dan manajemen kualitas lingkungan yang berkelanjutan yang kelima, percepatan reformasi birokrasi melalui sistem pemerintah berbasis ekonomi dan yang keenam, kelestarian budaya dan kebangunan pariwisata berkelanjutan tentu pada kesempatan kali ini ya, kepada kita semua ngadir di tempat ini ini adalah momentum yang sangat baik ya, untuk kembali saya mengajak kita semua serta seluruh stakeholder dalam seluruh komponen masyarakat untuk dapat bergandingan tangan dan berpartisipasi aktif demi perwujudan tujuan dibentuknya pemerintah daerah dan otonom sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentu perwujudan dan peningkatan dan keberatan pendapatan masyarakat kesempatan kerja dan lawan berusaha dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan budik dan daya sayung daerah yang kita tegaskan secara operasional dalam RPJM di Kabupaten Samosir 2021-2026 melalui visi terwujudnya masyarakat Samosir yang sejarah dan bermartabat baik secara ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan pada penyusuran RKM di Kabupaten Samosir tahun ini telah melewati beberapa tahapan antara lain saya sampaikan yang pertama telah dilaksanakan pelaksanaan konsolasi publik dalam rangka menjadi aspirasi berbagai pemangku kepentingan dan penetapan rancangan tema serta program prioritas kabupaten yang kedua pelaksanaan muslimpang samatan untuk memperoleh dan menyepakati usuran rencana prioritas pembangunan masyarakat melalui pendekatan bottom-up dan yang ketiga pelaksanaan forum lintas perangkat daerah guna mempertajak perencanaan dan proses perasaan program kegiatan secara simultan dan juga berintegrasi dan yang keempat pelaksanaan peramu selembang untuk melihat keskening atau sasaran strategis perangkat daerah dalam upaya menunjang pencapaian indikator terjauh utama pemerintah Kabupaten Samosir melalui program pengumpulan dan program prioritas RKPD tahun 2024 dan hari ini adalah puncak dari seluruh rangkaian tersebut melalui pelaksanaan muslimpang RKPD tahun 2024 sebagai wadah untuk merangkup, menyelaraskan serta mensinetiskan atas semua program kegiatan Kabupaten Samosir dengan program kegiatan provinsi dan juga nasional untuk itu pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi kita semua semoga segala upaya dan juga yang kita rencanakan saat ini dapat diberkati Tuhan yang Maha Esa demi tujuan pembangunan Kabupaten Samosir sebagai madu dan sebagai sejahtera dan kalau tadi Pak Respektur mengatakan ya Kabupaten Samosir memang masih memiliki Kabupaten Samosir dan tadi Pak Respektur mungkin mengatakan bahwa maksimal paling hanya sekitar 200 miliar yang bisa kami menggunakan untuk pembangunan infrastruktur dan untuk itu Pak Respektur walaupun nanti Musrembang masih akan diadakan di hari tanggal 17 di Musrembang Provinsi kami memohon juga Pak Respektur ya Pak Respektur mengatakan bisa memanggil siapa saja Pak Respektur dan sebuah begitu ya kalau juga dibisikkan kepada kekuatan di Provinsi ya kalau bisa tahun depan anggaran untuk Kabupaten Samosir dan Provinsi bisa lebih banyak ya tentu itu harapan kami Pak Respektur kita cukup beruntung dan kita memiliki salah satu program terbaik yang ada di Provinsi Sumatera Utara selamat menikmati selamat menikmati